Pak, apa cara terpedaiknya dalam hubungan polisi ini lain? Pak, apa kacapres ini jadi syarat betulnya? Ya, bagi kami tentu saja di dalam membangun kerjasama, pertama adalah kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, kesinambungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, tidak boleh kerjasama itu dengan yang berbeda dengan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Yang ketiga, tentu BD Perjuangan memahami bahwa setiap partai juga ingin target politik yang tertinggi. Tetapi bagi BD Perjuangan, karena ini sudah diputuskan oleh lembaga pengambil pekutusan tertinggi, yaitu Kongres, maka BD Perjuangan berketetapan sesuai dengan arah Ibu Negara untuk mendorong calon Presiden dari internal kader BD Perjuangan. Pak, apa yang berlain buat partai lain untuk bergabung dengan BD? Loh, bergabung itu kan harus ada kesatuan pikiran dan hati. Tapi orang melihat bahwa ketika BD Perjuangan memegang tampuk kekuasaan atas dukungan rakyat, kami bisa bekerjasama dengan baik. BD Perjuangan bisa menjaga etika kerjasama itu. Dan kerjasama bagi BD Perjuangan itu tidak digerakkan oleh untuk mengkoaptasi kekuatan kapital, tetapi untuk mendapatkan suatu karya yang terbaik, melakukan upaya terbaik berarti kepentingan rakyat Indonesia. Kalau ideologis, Pak, apakah sudah ada komunikasi dengan partai-partai religius? Kalau komunikasikan kita terus, kami melihat partai politik ini sebagai suatu mahana pengorganisasi rakyat. Kami tidak melihat dari nasionalis, religius, itu tidak bisa dikotomikan. Karena semuanya nasionalis, semua juga religius. Karena itu ada di dalam Pancasila. Religiusitasnya terlihat dari sila pertama, yang digunikan pada sila kedua, kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan itu ada nasionalisme, ada rasa beramda terhadap bangsa Indonesia, ada cita-cita pembebasan, dan juga ada semangat membangun cita-cita persatuan tanpa membedakan suku agama dan sebagainya. Jadi, BD Perjuangan membedakan partai, bukan dalam diksi nasionalis, religius.